Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mauning menegaskan bahwa siapapun yang peduli dengan perdamaian di sekitar selat Taiwan harus menentang kemerdekaan Taiwan. Hal itu dikatakan Mauning dalam konferensi pers di Beijing pada Senin 14 Oktober 2024. Sebelumnya, China menggelar latihan militer pedang gabungan 2024B pada Senin 14 Oktober 2024. Angkatan Bersenjata China juga mengerahkan pesawat dan kapal dalam latihan militer tersebut. Latihan tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas pernyataan Presiden Taiwan Lai Ching-te beberapa waktu lalu. Dalam bidatonya, Lai sebelumnya menyatakan bahwa China dan Taiwan tidak saling menguasai. Pernyataan ini mengacu kepada status quo antara China dan Taiwan. Lai menegaskan hanya rakyat Taiwan yang bisa menentukan nasib bangsa sendiri. Mauning mengatakan, China selalu berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional yang dapat disaksikan sendiri oleh negara-negara di kawasan. Dia menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari China dan masalah Taiwan adalah urusan internal China yang tidak mengizinkan campur tangan pihak eksternal. Mauning menyatakan, latihan militer ini diberi nama Joint Sword 2024B dengan tujuan uji coba kemampuan operasi gabungan. Dalam latihan ini, kapal perang dan pesawat China juga mendekati Taiwan dalam jarak dekat dari berbagai arah. Latihan ini berfokus pada patroli kesiapan tempur laut udara, membelkade pelabuhan dan wilayah penting, serta menyerang target maritim dan darat. Kementerian Pertahanan China menjelaskan, latihan ini juga merupakan peringatan tegas terhadap tindakan separatis pasukan kemerdekaan Taiwan. Latihan ini juga operasi yang sah dan dilakukan untuk menjaga kedaulatan negara dan persatuan nasional. Sebagai tanggapan atas latihan militer China, Taiwan marah dan mengecam tindakan tersebut. Taiwan menegaskan bahwa latihan militer ini merupakan tindakan yang tidak rasional dan provokatif. Pemerintah Taiwan juga mengatakan, latihan militer China terbaru ini merupakan provokasi secara terang-terangan yang secara serius merusak perdamaian dan stabilitas regional. Sementara itu, latihan militer China juga memicu kekhawatiran dari Amerika Serikat. Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, mengecam latihan China di sekitar Taiwan. Ia juga mendesak China untuk bertindak hati-hati dan tidak melakukan provokasi secara tidak bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton!